Nah disini apa yang dilakukan Konati teman-teman Dia mundur ke belakang Sama Kambuaya memancing pemain-pemain Persija Jakarta biar masuk maju ke depan Tujuannya biar Nah ini teman-teman Rohi Chan Ini posisi Sandi Sutina Nah disini Evan Dimas bakalan turun ke bawah Meminta bola Karena sampai menit 24 sirkulasi Persija belum baik Ini teman-teman Evan Dimas turun Dan lihat perhatikan gesturnya Perhatikan gesturnya Nah ini tangan Evan Dimas Sini bilangnya Ini memang kosong guys Ini teman-teman kalian perhatikan Ada tolaan nih Marco Simic Goalnya ya Lihat tuh tolaan guys Goal apa? Aku no comment lah Kaya guys ulang cuba-cuba Nah teman-teman Kali ini kita bakalan membedah taktik Piala Gubernur Jatim Final Pertandingan antara Persebaya Surabaya Menghadapi Persija Jakarta Nah pada pertandingan ini teman-teman Persija Jakarta harus kalah Dengan skor 4-1 Nah apa sebenarnya yang dilakukan Adi Santoso Dan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Sergio Farias Nah ini sekaligus kita bedah teman-teman Biar mendapatkan informasi yang lebih baik Dan lebih banyak kalian Apa yang dilakukan seorang pelatih Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung menuju ke grafis teman-teman Nah baik teman-teman Disini Persebaya Surabaya Menggunakan formasi 4-2-3-1 Atau 4-3-3 teman-teman Sedangkan Persija Jakarta Menggunakan formasi 4-2-3-1 juga Atau 4-3-3 teman-teman Kita fokus langsung kesini teman-teman Ke pergerakan Kambuaya, Konati, dan Hambali Nah biasanya Konati makan berada di posisi sini teman-teman Posisi di belakang striker, Hambali berada disini Nah jadi kalau misalnya 4-3-3 Konsepnya membentuk segitiga di daerah gelandang tengah Membentuk segitiga Makanya harus mempunyai fisik untuk terus berlari Berlari-berlari Nah jadi Konati berada disini Itu ketika tim lawan build-up serangan Tetapi ketika Persebaya build-up serangan Konati bakal mundur ke belakang Hambali masuk disini teman-teman Jadi konsep pertama yang perlu kita ingat dari Persebaya Surabaya Dia ini permainannya dari sayap Permainan sayap Nah jadi ketika bola itu dibawa Misalnya Konati teman-teman memberi umpan ke posisi saipudin Ke Octavianus Mentok di sisi kanan Permainan dari Persija Jakarta Ataupun permainan dari kiri Persija Jakarta Biasanya apa yang dilakukan Persebaya Surabaya Memindahkan kembali teman-teman ke tengah Nah di tengah ini bakalan dilihat Nah misalnya Konati yang megang bola Dilihat apakah bisa melalui posisi tengah Untuk memberikan serangan tekanan ke tim Persija Pada pertandingan kali ini Nah kalau misalnya tidak bisa digeser lagi teman-teman ke posisi kiri Misalnya disini teman-teman Konati bakal memberikan umpan ke posisi Kambuaya Ataupun langsung memberikan umpan bola tinggi ke posisi 8 Dan itu yang membuat pada pertandingan ini Persija Jakarta tidak bisa mengeladenin Nah itu yang pertama teman-teman Yang kedua Konati dan Kambuaya berhasil menarik permainan Persija Jakarta Bagaimana Konati dan Kambuaya sering turun ke belakang jauh teman-teman Nah jadi mau tidak mau Sandi atau Rohit ikut juga masuk naik ke depan Nah tujuannya apa? Pasti untuk mengawal atau menutup pergerakan makan Konati ataupun Kambuaya Jadi disini teman-teman bakalan ada celah-celah kosong Nah celah-celah kosong Ambali masuk disini celah-celah kosong teman-teman Nah disinilah yang dimanfaatkan oleh Mamut 8 ataupun Octavianus Yang berkali-kali dari posisi kiri dan kanan kembali teman-teman berhasil dimanfaatkan Nah bagaimana cara menghentikan sisi kiri, sisi kanan permainan Persija Jakarta Apa yang dilakukan Persija Kediri di awal Liga 1 itu sangat tepat Nah bagaimana konsep Persija kalau misalnya bertahan? Kita lihat teman-teman Nah jadi ketika Persija itu bertahan Sangat-sangat luar biasa teman-teman Kambuaya berada disini Ekonate masuk ke dalam Hambali berada disini Nah jadi mereka teman-teman menumpuk pemain di lini tengah Seperti inilah teman-teman Nah jadi ketika misalnya Sandi Sute teman-teman memberikan atau menjemput bola ke belakang Dalam tanda kutip sebagai pemain nomor 6 Dia tidak bisa mensirkulasikan bola bermain 1x 2x sentuhan Tidak bisa Misalnya seperti ini Tidak dapat kan? Tidak bisa diumpannya Karena sudah ditutup oleh pemain-pemain Surabaya Hambali, Kambuaya, Konate, Octavenos, ataupun Eid Nah makanya pada pertandingan ini sering banget Persija Jakarta melakukan long ball Umpan-umpan vertikal Langsung diberikan ke posisi Kalau tidak Rico, Marco Simic Kalau tidak Rico, Marco Simic Nah pada pertandingan ini awal-awal babak Pergerakan Duiki kurang maksimal Kurang maksimal Maka diganti oleh pergerakan operis setiawan Nah kita masuk ke Persija Jakarta kembali teman-teman Nah selain melakukan bola-bola vertikal Gelandang atau pemain tengah Persija Jakarta Tidak bisa mensirkulasikan bola dengan baik Nah kenapa? Karena teman-teman Posisi Evan Dimas 1 ya Posisi Evan Dimas terlalu ke depan Berada di belakang Marco Simic Dan ini dilakukan evaluasi oleh Sergio Farias Nah Evan Dimas ketika bermainan Liga 1 Dia dipindahkan kembali ke posisi pemain nomor 6 Dia menjemput bola dari belakang Kemudian mensirkulasikan Nah karena dengan tipe-tipe Evan Dimas yang pandai holding the ball Menjaga bola, menahan bola Itu sangat penting Kalau misalnya dalam permainan seperti ini Tetapi pada pertandingan kali ini Evan Dimas terlalu dalam Sehingga membuat permainan Persija Tidak bisa mengalir Tidak bisa Dan disini Rohit Disini dalam tanda kutip Sanda syuting Kurang cocok dalam tanda kutip Mesirkulasikan bola Dan beberapa kali Evan Dimas turun teman-teman Menjemput bola ke belakang Dan ini sudah diperbaikin Sergio Farias dan Evan Dimas Sekarang di posisi nomor 6 Ketika bermain di Liga 1 Dan itu semakin baik Teman-teman Kita langsung menuju ke Grafis teman-teman Video Nah ini teman-teman Pemain Persija Jakarta Melakukan build-up serangan Dari posisi Rohit Can Nah posisi Sandi Suti Nah jadi di Persija Jakarta Kali ini menggunakan 2 double pivot Nah pertanyaannya Mana Evan Dimas Evan Dimas Kita lihat ya Nah Mana dia Nah disini dia teman-teman Evan Dimas Dia berada di belakang Marco Simic Dan ini merupakan Peran baru ya Untuk Evan Dimas Yang tidak bermain Di sisi Seperti Sandi Suti Ataupun Rohit Can Evan Dimas yang mencari bola Di cover ya Oleh pemain Persija Surabaya Diikut dia langsung Nah gagal Vertikal lagi guys Kita lanjut ya Nah disini Apa yang dilakukan Konati teman-teman Dia mundur ke belakang Sama Kambuaya Memancing pemain-pemain Persija Jakarta Biar masuk Maju ke depan Tujuannya Biar rongga ini kosong teman-teman Biar ku tunjukkan lagi ya Tujuannya apa Biar rongga ini kosong Misalnya Konati mundur Kambuaya mundur Sandi masuk Rohit masuk Nah Ambali disini Nah biar rongga disini kosong 8 Octavianus Da Silva Jadi Da Silva Octavianus 8 Lebih banyak berkreasi Kita lanjut ya Nah ini teman-teman Berhasil menarik Duiki ya Jadi Kalau misalnya Ditarik Duiki Jadi Sisi kanan Kosong Nah seperti itu teman-teman Konsepnya Ini balik lagi ke Konati Nah disini teman-teman Lihat Sandi Suti Ini menjaga Rohit Han Menjaga Nah ini Konati teman-teman Berhasil ditariknya Jadi ada kemungkinan Lebih banyak space yang didapat Ada Silva 8 Sama Octavianus Di depan Lihat teman-teman Cerdik loh ini Apa yang dia lakukan Ini lihat Joh kan turun Kan Kambuaya Konati Dari sisi ke sisi kan Tadi dari sisi kanan Ke sisi kiri lagi Karena gak memungkinkan Apa yang aku bilang Pasti grafis Jadi kosong kan Nah ini teman-teman Jadi ada kosong Space Nah karena udah berhasil Ditarik oleh pemain persibaya Dan lanjut ya Ini teman-teman Jelas ya Konati berada di belakang David da Silva Tetapi ketika tim yang Membuild up serangan Dan Konati makan Bakal mundur ke belakang Kita lihat Masih di belakang striker Nah dia mengejar Seperti itu teman-teman Udah jelas ya Kalau Konati Ini teman-teman Kita video selanjutnya Persija Jakarta Ditutup pergerakan Nah Klan perhatikan teman-teman Satu pemain Dua pemain Tiga pemain Empat pemain Dan Kambuaya teman-teman Siap-siap masuk Menutup dari Lini tengah ini teman-teman Lini tengah ini Jadi Persija Jakarta Gak bisa masuk dari Permainan umpan pendek Dari tengah Rohit tutup Evan tutup Simek tutup Jadi yang mereka lakukan Long ball-long ball vertikal Lihat teman-teman Nah Seperti itu Jeber Dan itu sering mereka lakukan Kita lanjut Ini long ball lagi teman-teman Ini Posisi Marko Mota Ini posisi pemain Persebaya 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 Menutup teman-teman Gacor Gacor sih Mau gak mau long ball Jadi ya Nah Gagal Kita lanjut ya Nah disini teman-teman Posisi Evan Dimas Sudah turun Karena Dilihat sampai 11 menit Gak bagus Sirkulasi Persija Jakarta Mau gak mau Evan Dimas Sudah turun Kita lihat Turun ya guys Hmm Mensirkulasikan Memang kalau ada Evan Dimas Lebih bagus Sirkulasi bola Kita lanjut lagi ya Ini Marko Mota Memegang bola Nah disini Ketika pemain ini Memegang bola Ini kan 3 lawan 2 1 2 3 1 2 Nah jadi disini Langsung repressure Teman-teman Ini salah satu hal yang bagus ya Nah Jadi teman-teman Dapatkan David Dasilpa Dapat Ruiji Mahmud Ed Dapat Marko Mota Sedangkan disini Pemain lebih bebas Nah ini teman-teman Ini teman-teman Akhirnya Ditahan Diumpan lagi Dipressure lagi ya Dari Hambali ya Tugas satu pemain Yang lebih tadi Dia sebagai Pemain untuk mempressure Pemain persija lain Kita lanjut ya Nah ini teman-teman Rohi Chan Ini posisi Sandi Suti Nah disini Evan Dimas Bakalan turun ke bawah Meminta bola Karena sampai Menit 24 Sirkulasi persija Belum baik Ini teman-teman Evan Dimas turun Dan lihat Perhatikan gesturnya Perhatikan gesturnya Lihat guys Perhatikan gesturnya Ini tangannya Evan Dimas Sini Bilang Ini memang kosong guys Nah disini memang kosong Nah Sedangkan di bawah Sebelah kiri Ada pemain Konate Mahmud Ed Yang siap untuk mempressure Yang menutup Dan lagi dan lagi Ini pentingnya Evan Dimas Sekarang dipindahkan Sergio Vargas Di sisi pemain nomor 6 Kita lihat Dilihat Evan Dimas guys Aduh Tertutup guys Nah Karena 2 lawan 1 Udah kan Tertutup Memang kayak betul Tapi teman-teman Tapi teman-teman Di babak awal Menit 30 Ryuji Otomo harus keluar Karena kartu merah Kita lihat Ini teman-teman Kartu merah Langgaran Nah jadi dari sini Kelihatan permainan Persija juga Udah sedikit Ya tidak stabil lagi Kita lanjut Nah disini teman-teman Marco Mota Yang tadinya Posisi B kanan Masuk ke posisi Ryuji Otomo tadi Nah sedangkan di kanan Ada Alphard Fatir Nah jadi disini Salah satu hal yang berbahaya Kita melihat teman-teman Salah satu faktor usia Yang kedua Dari sisi kecepatan Dan ini nanti Dimanfaatkan oleh Pemain Persibaya Surabaya Untuk mencetak gol Dari sisi Marco Mota Nah ini teman-teman Tactical Fall Nah Tactical Fall Itu salah satu Pelanggaran yang Menurutkan salah satu Strategi Untuk menghentikan Permainan lawan Ini dilakukan Maman Kayak Maman sering nonton EVL Di geng inggris Lihat teman-teman Nah ini teman-teman Posisi David Azilpa Posisi Maman Dia bakal melakukan Vertical Fall Lihat teman-teman Nah ini dia Jelas Kalau enggak bahaya banget nih Sprint sama David Azilpa Ruang kosong ini Nah ini Ini yang dilakukan Persibaya Ini umpam-umpam Vertical teman-teman Udah berhasil Dia menarik Semua pemain Persija Ini teman-teman BE 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 Ke Naik ya Garis pertahanannya Apa yang dilakukan Persibaya bakal melakukan Umpam vertikal Ke sisi disini teman-teman Disini lebar kan Ini memanfaatkan Pergerakan lari kencang Dari David Azilpa Kita lanjut ya Nah ini gol si Mek teman-teman Jeber Tapi menarik loh Menarik gol si Mek ini guys Kita lihat lah Kalian perhatikan Ini teman-teman Ini posisi si Mek Ada tolakan loh Uh Tolakan Ini teman-teman Kalian perhatikan Ada tolaan nih Marco si Mek Golnya ya Lihat tuh Tolaan guys Gol bah Aku no comment lah Lanjut ya Ini teman-teman Dari posisi Marco Mota ya Nah disini ya Sedikit lambat ya Dan disini Konate masuk Kita lihat Dimanfaatkan ya guys Nah disini Disini juga ada Sisi lebar Semakin lebar Celah antar B Persija Jakarta Marco Mota Dan Maman Kita lihat ya Jeber Kita lanjut ya Ini teman-teman Gol Kambuaya Jeber Nah tapi dari sini Teman-teman Kesalahan blocking Dari Maman ya Maman Abdurrahman Tidak sempurna blocking Jadi dia dapat Riki Kambuaya Gol Bam Kesalahan dari Maman Kesalahan dari Maman Kata komentator juga Kita lihat lagi guys Gol 8 Terakhir Nah dari posisi Dari kanan Kemudian Dipindahkan bola Ketengah teman-teman Ke posisi David Dasilpa Nah disini Tugas dari 2 Atau pegelandang bertahan Persija Tidak bisa menutup Pergerakan Disisi ini teman-teman Sering gagal Nah disini contohnya David Dasilpa Lihat Bisa mendapatkan bola Bebas banget Lihat Yes ya Jebet Nah jadi kesimpulan teman-teman Permainan Persebar Surabaya Memanfaatkan permainan Dari sisi kiri Sisi kanan Seperti Biasanya Kemudian dengan memanfaatkan bola-bola vertikal Kedepan ke posisi David Dasilpa Dengan memanfaatkan kecepatan David Dasilpa Sedangkan untuk bertahannya Persebaran Surabaya Lebih mengandalkan Menumpukkan tengah Pemain di tengah Agar sirkulasi bola itu Pemain Persija Abis bermain 1-2 sentuhan Langsung long ball Dan itu yang dilakukan Persebaran berhasil Sedangkan Persija Jakarta Tidak ada pemain Dari lini tengah Yang bisa mengatur serangan Persija Jakarta tersebut Evan Dimas Terlalu ke depan Sandi Suti dan Rohit Ini gagal menutup Lini tengah Dari Persibaya Surabaya Yang ketiga Karena tidak adanya Pemain kreatif Lini tengah Karena Evan Dimas Terlalu masuk ke dalam Persija Jakarta Terus menerus melakukan Long ball Long ball Dan 2 double pipot Ataupun 2 gelandang bertahan Persija Jakarta Sering maju ke depan Tertarik ke pergerakan Konate dan Kambuaya Sehingga Akibat dari tertariknya Konate dan Kambuaya Ada Space yang kosong Lini yang kosong Di posisi 2 gelandang bertahan Persija Jakarta Jadinya bisa dimanfaatkan Oleh Persibaya Surabaya Nah teman-teman Sampai situ aja video Kalau suka akan video Ini udah tahu Apa yang harus kalian lakukan See you the next video Bye